Inilah Bungkulu ada news lengkapnya, kita mau informasi dari segmen aktual. Saudara guna mempererat jalinan kerjasama antara TNI Empatan Laut bersama dengan unsur for pepindah serta awak media di Bungkulu. Pagi tadi, Lanal Bungkulu menggelar pelatihan menembak yang dilaksanakan di lapangan tembak Mako Lanal Bungkulu. Latihan menembak ini sendiri digelar Lanal Bungkulu dalam rangka mempererat silaturahmi Lanal Bungkulu terhadap unsur for pepindah di Bungkulu serta awak media yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dan Lanal Bungkulu, Letko Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana Aris Tiabudi mengatakan kegiatan ini dilakukan merupakan bentuk silaturahmi Lanal Bungkulu bersama unsur for pepindah dan awak media. Dia juga mengatakan ke depan banyak kegiatan yang akan dilakukan Lanal Bungkulu sehingga bisa melibatkan banyak pihak. Terlebih tugas pokok Lanal Bungkulu dalam rangka pengamanan wilayah perairan Bungkulu selalu bersentuhan dengan masyarakat sehingga jalinan silaturahmi dan kerjasama harus tetap terjaga termasuk awak media. Sebagai corong informasi di Bungkulu. Untuk kegiatan latihan menembak dari FKPD yang kita laksanakan seperti ini, yang sudah dilaksanakan, sebenarnya adalah kegiatan untuk silaturahmi mempererat FKPD dan juga mitra-mitra kemaritiman yang ada di Provinsi Bungkulu. Sehingga nantinya dengan semakin mempererat tali silaturahmi seperti ini, segala hal yang berkaitan dengan kerjasama apapun diskusi permasalahan bisa kita jalin bersama koordinasi yang baik dan dapat diselesaikan dengan solusi bersama. Jadi untuk mempererat silaturahmi saja. Dalam kegiatan latihan menembak yang digelar lanal Bungkulu ini, turut hadir Wakapolda Bungkulu, perwakilan Korem 041 Gamas, perwakilan Pemprov Bungkulu, unsur Prokopinda, dan perwakilan media termasuk TPRI Stasiun Bungkulu. Tim Liputan TPR Bungkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!